Aku pikir udah aman, ternyata ketika aku tes pake daun, masih galak nih sahabat Nah tuh, kita ukur terlebih dahulu, aku sudah siapin meteran Oh nyerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel BAM Nol ya Hari ini kita akan mencoba mengupdate toman yang berharga 3 juta kemarin di kolam ini Kolamnya sudah mulai aku keringkan dan tanaman air sudah mulai rimbun sekali disini Sudah hampir setinggi aku sekarang, bahkan beli nih sahabat Jadi kita akan melihat kira-kira seperti apa update-annya sekarang toman yang seharga 3 juta tersebut nih sahabat Sekalian yang bakal aku bahas perbedaan antara toman jantan dan toman betinannya Ini kita mulai cari dulu, gimana nih? Ini sudah aman Volume air sudah sangat rendah sekali Disini tidak terlihat Wow, bahkan batu-batunya pun ini sudah sangat rimbun nih sahabat Ditunggui oleh melatih air Melatih airnya sudah sangat bagus sekali di kolam ini Nampaknya di ujung situ tuh Toman yang berharga 3 juta itu Sombong amat Jadi kita kesana terlebih dahulu Selain melatih air rimbun Ini ada juga cung nih sahabat Kalau masa kami cung, rimbun juga disini Luar biasa kan? Hahaha Robbitnya mungkin bakal aku kurangi Dan tambahin eceng gondoknya Kita kesana dulu Aku pikir udah aman, ternyata ketika aku tes pake daun masih galak nih sahabat Tuh, tomahnya tuh Jadi kita tetap agak hindarin bagian kepalanya Kita geser dari bagian buntutnya aja Ekor Tuh, situ tuh Man Yang satunya Ya, kayaknya mesti ganti sepatu boot dulu Sepatu defense sudah aku pasang Jadi udah aman Dari gigitan toman yang seharga 3 juta ini Harusnya udah gak wajar lagi Dengan polum air segini Harusnya udah tenang nih sahabat Dan gak bisa gigit Ternyata masih bisa nih Kita lihat Dan bakal kita ukur sekarang Ini sudah berapa panjangnya Setelah akan kita lihat Perbedaan antara toman jantan dan toman betina itu seperti apa nih Di tahun 2022 ini Kesana man Ya, situ tuh Nah, disitu udah agak luas Kita pindah kesana nih sahabat Jadi mesti hati-hati nih sahabat Walaupun sudah berada di bawah Badan ya, polum air ini Ketika kita main-main kan Tuh Tuh Daunnya aja sampai segini nih Digit Padahal polum air sudah sangat rendah Jadi tetap mesti waspada nih Ini kita Dorong dari bagian ekor Untuk kita lihat Sekarang seperti apa update-annya Sudah sebesar apa Kalau kemarin aku beli Yang jantannya itu ukurannya 68 cm Kita ukur terlebih dahulu Aku sudah siapin meteran Berapa ukurannya sekarang Nah, untuk bagian kepalanya aku Nah, gituin aja tuh Aku agak ngeri Gak mau ambil resiko Itu udah pas dengan bibirnya Tinggal kita tarik ke Bagian ekor Kalau kemarin 68 cm Kalau sekarang sudah Mencapai Ya, 68 cm lebih sedikit nih sahabat Hampir 69 cm Artinya Selama satu bulan aku pelihara Hanya bertambah sekitar Setengah sentian lah Keren nih Ini yang jantannya nih Dan itu yang betina Yang betina justru malah Lebih sedikit pendek Dibandingkan yang jantan Dan kita akan bahas Perbedaannya seperti apa Betinanya belum kita ukur Coba kita ukur dulu Seperti biasa Nah, itu mau nyerang tuh Masih bisa berbengok nih sahabat Kita letakin aja Nah, itu Ya, kita samain aja Nampaknya gak usah diukur Ya, memang agak sedikit berbahaya Kalau lebih panjang yang ini Berarti Di bawah 69 cm Tapi kalau lebih pendek dari yang ini Berarti Di atas 69 cm Gitu aja lah ukurnya ya Karena ini tadi udah bisa kita ukur 69 cm nih sahabat Luar biasa Nah, ini dari segi kepala udah sama Bisa sahabat lihat Bagian kepalanya sudah sejajar Sejajar lah kita angkat Dan bagian ekornya Sampai dengan bagian ekor Itu masih panjang yang jantan Artinya memang Ukurannya yang betina ini Agak sedikit lebih pendek Sekitar 68 atau 67 cm Kita bahas perbedaannya sekarang Semoga aman-aman aja ya Tenang-tenang aja ya Baca Untuk tomat jantan Bisa sahabat lihat Ini kepalanya Berbentuk huruf V Ini sahabat Jadi kalau kepala berbentuk huruf V Terus lagi badannya itu ramping Seperti ini Kalau dari topiu ini sangat kelihatan Datar di bagian perutnya Dan ramping Ini pasti Toman jantan Prediksi aku Kenapa aku bilang pasti? Karena memang Toman 3 juta ini aku beli Seharga 3 juta Itu sudah propen 2 kali Ini dan sudah bisa kita pastikan Sepasang Sedangkan yang betinanya Ini mempunyai bentuk kepala Cenderung ke arah U Gempal di bagian dekat Si refektoralnya Kemudian ketika kita angkat sedikit Itu agak mempunyai perut Tuh Jadi ini Toman yang betina Dari warna pun terlihat dengan jelas Ketika sudah stres seperti ini Maka yang betina akan lebih pekat Stresnya Terlihat warna ungunya Namun kalau sedang mode normal Atau mode Sudah menguasai teritorial Ini akan berubah menjadi hijau Lebih cerah Sedangkan untuk Toman yang jantan Ini tidak terlalu pekat nih sahabat Bon hati-hati Bon Ntar dia lompat Jadi seperti itulah Updatean Toman Seharga 3 juta Ukurannya Bertambah Hanya sekitar setengah senti Atau gak sampai Jadi lumayan lah Sudah bertambah Saisnya Terus lagi Untuk perbedaan Toman Jantan dan betina Udah aku bahas lagi Yang terbaru Itu cara mudanya tuh sahabat Jadi jika sahabat ingin Membudidayakan Toman Atau ternak Toman Kita harus tahu dulu Yang sepasang Atau paling tidak Yang jantan dan yang betinanya Nah terus lagi Untuk mengetahui Toman yang jantan Dan Toman yang betina itu Yang mana Kita harus tunggu dulu Ketika saiznya sudah 40 cm up Minimal itu ya Baru terlihat Perbedaan di bagian Segi kepala Ataupun segi bentuk tubuhnya tuh sahabat Jadi sekalian di update Sekalian juga Aku kasih nama Toman ini Semoga dia bisa bertelur Di kemudian area Atau paling tidak Dalam waktu dekat ini Ini yang jantannya Aku beri nama Dengan nama Ren Dan yang betinanya Aku beri nama Dengan nama Rin Jadi namanya Ren Dan Rin Seperti itulah Update Toman sarga 3 juta Dan catatan tersendiri Bagi aku ternyata Toman masih bisa nyerang Di volume air Yang sudah di bawah tubuhnya Jadi jangan sekali-sekali Kita main Atau berinteraksi Di depan kepalanya Hindari itu Oke Dada Saatnya kita tinggin lagi Volume airnya Ini selalu berenang Berdua terus Di kolam ini Mantap benar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya